Intro Halo cuy, kembali lagi bersama gue Kardun di channel Kotak Film, asik. Oke di video kali ini, aku akan kembali membawakan sebuah alur cerita film yang bertemakan gangster, yaitu The Warriors. Film ini memang sudah lumayan jadul dan sering dimainkan di PS-PS 2 yang lagi rame-ramenya pada masanya. Film ini menceritakan sekelompok gangster yang harus kabur dari kejaran gangster lain karena mereka dipitnah telah membunuh bos gangster di kota itu. Oke tanpa berbacot-bacot lagi, mari kita ke pembahasannya. Namun sebelum itu, jangan lupa like, komen, and subscribe. Film diawali dengan memperlihatkannya kota Coney Island, Amerika Serikat. Dengan diperlihatkannya sekelompok gangster jalanan yang bernama The Warriors. Yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke pertemuan semua gangster yang diadakan oleh Cyrus di kota Bronze. Dengan syarat, mereka tidak membawa senjata tajam karena itu adalah acara perdamaian semua gangster. Terlihat, mereka semua pergi menaiki kereta untuk sampai ke sana. The Warriors yang datang ke sana itu beranggotakan 9 orang. Yang pertama, ada ketua The Warriors yang bernama Cleon. Lalu ada Swan, Snow, Cochise, Cowboy, Rembrandt, Fermin, Fox, dan yang terakhir ada Ajax. Dan ternyata, pertemuan itu juga dihadiri oleh gangster-gangster ternama yang ada di kota Amerika. Di antaranya, ada The Boppers, The Hi-Hats, lalu ada The Shafikhan, The Sarakens, The Electric Eliminator, dan masih banyak gangster-gangster yang lainnya. Di perjalanan juga, Cleon menyuruh Rembrandt agar tidak lupa mempilok di sana. Yang menandakan The Warriors pernah hadir di acara itu. Singkat cerita, sesampainya di sana terlihat sudah banyak gangster yang sudah berkumpul. Kemudian, kita diperkenalkan dengan ketua gangster The Rips yang bernama Cyrus. Yang bisa dibilang, dia adalah ketua gangster terbesar di kota itu. Kemudian, ia berkhutbah di sana agar semua gangster bisa berdamai dan tidak ada lagi pertumbuhan darah. Karena anggota polisi pun akan kalah jika dibandingkan dengan jumlah mereka kalau semua gangster bergabung. Dan mereka akan damai tanpa gangguan polisi. Namun bersamaan dengan itu, ternyata secara diam-diam, polisi sedang menuju ke sana untuk menangkap semua gangster itu. Saat Cyrus sedang berkhutbah, Looters ketua gangster rugas tiba-tiba mengeluarkan pistol dan mengarahkannya kepada Cyrus. Dan menembaknya yang membuatnya terjatuh dan tewas di tempat. Fox yang tidak sengaja melihat Looters yang menembak Cyrus, dia juga hampir saja ditembak untuk menghilangkan jejak. Tapi tiba-tiba, segerombolan polisi datang ke sana dan seketika semua orang langsung berlari untuk menyelamatkan diri, termasuk gangster The Warriors. Namun Cleon, bukannya ikut kabur, ternyata ia malah menghampiri Cyrus untuk melihat keadaannya. Dan tiba-tiba, Looters mempitnah Cleon bahwa gang The Warriors lah yang telah menembak Cyrus. Dan salah satu anggota di Rips yang mempercayainya dan membuat semua anggotanya langsung menghajar Cleon, sampai tidak diketahui akhir dari keadaan Cleon. Sedangkan, anggota gang The Warriors lainnya yang berhasil lolos tidak mengetahui apa yang terjadi kepada ketuanya itu karena panik. Swan kemudian mengatur rencana agar bisa pulang ke kota mereka. Dan sebelum pergi, ia menyuruh anggotanya untuk bertemu di stasiun Union Square, jika mereka berpisah saat di perjalanan. Namun tiba-tiba, Ayak langsung ngomel-ngomel dan menantang Swan duel untuk menentukan siapa yang terkuat di sana. Karena ia tidak terima diatur oleh Swan layaknya seperti seorang pemimpin. Namun, saat akan bakwa hantam, anggota The Warriors lainnya mencegahnya dan langsung menunjuk Swan yang menjadi pemimpin The Warriors. Karena mereka yang tidak mempercayai Ayak yang emosian. Dan kini, Swan lah yang menjadi ketua gangster The Warriors. Dan disini, mereka semua belum mengetahui bahwa gengnya itu sudah dikira telah membunuh Cyrus. Dan kini, menjadi boronan geng The Rips dan semua geng yang ada di kota. Setelah itu, mereka semua langsung pergi ke stasiun karena kereta api yang sudah sampai. Di tempat lain, pemimpin The Rips yang baru bernama Masai menyuruh semua anak buahnya untuk mencari dan menangkap anggota The Warriors dalam keadaan hidup ataupun mati. Bahkan, ia juga sampai menyiarkan pesan itu melalui radio agar semua geng yang ada di kota ikut mencari dan menangkap The Warriors jika bertemu. Dan kini, The Warriors diburu oleh semua gangster kota yang ada di sana. Kemudian, scene berganti kepada Swan dan gengnya yang sedang bersembunyi karena ada geng Tone Bull sedang berpatroli di sana. Tapi, karena kereta apinya yang akan berangkat, mereka semua memutuskan untuk keluar dan berlari ke stasiun itu. Yang membuat mereka ketahuan dan dikejar-kejar. Dan sebelum melolos, Ayak memberikan jari manisnya kepada geng Tone Bull dan akhirnya geng The Warriors pun berhasil masuk ke dalam kereta itu dan lolos dari kejaran mereka. Terlihat, di dalam kereta mereka semua sangat senang karena telah berhasil kabur dari kejaran geng Tone Bull. Tetapi, di tengah perjalanan, ternyata kereta itu berhenti karena ada kebakaran di jalur rail yang dilakukan oleh gangster lain untuk mencegah The Warriors pulang. Melihat hal itu, Swan memutuskan untuk pergi jalan kaki saja dan menunggu kereta di stasiun lain. Di tengah perjalanan, mereka tidak sengaja bertemu lagi dengan gangster lain yang bernama The Orphans. Yang ternyata, gangster itu hanyalah gangster kecil karena tidak masuk ke dalam peta gangs Amerika. Kemudian, pemimpin The Orphans yang bernama Paul menghampiri mereka dan meminta surat izin masuk ke dalam wilayahnya. Namun, saat mereka berdua sedang adu bacot dan hampir saja bapak hantam, tiba-tiba Fox mengatakan bahwa mereka datang dengan berdamai dan tidak sengaja melewati wilayah ini saat mau pulang. Dan untungnya, The Orphans mengizinkan mereka semua lewat tanpa adanya perkelahian. Tapi, tidak lama kemudian, datang seorang wanita yang bernama Mercy. Yang malah menghina Paul karena tidak berani mencari masalah dengan The Warriors. Bahkan, dia juga sampai meminta satu rompi geng The Warriors agar mereka bisa pergi dari sana. Namun, Swan menolaknya karena rompi itu adalah identitas dari The Warriors. Dan untungnya, meski Mercy sudah mengadu dombakan The Warriors dengan The Orphans, Paul tetap membiarkan mereka pergi dari sana. Tetapi, ternyata secara diam-diam, Mercy telah mengikuti The Warriors dari belakang. Hingga akhirnya, Mercy ketahuan dan ditangkap oleh Ayak. Tidak lama kemudian, datang The Orphans lagi, yang kini siap melawan The Warriors karena telah menangkap Mercy. Dan karena kalah jumlah dan waktu mereka yang tidak banyak lagi, Swan memutuskan untuk kabur dengan melemparkan bom Molotov kepada mereka. Hingga akhirnya, The Warriors pun berhasil kabur dan sampai di dalam kereta. Tetapi, karena kejadian itu, kini Mercy malah ikut bersama The Warriors. Di tempat lain, Luthers yang mendapatkan kabar dari anak buahnya tentang gengs The Warriors yang selalu berhasil lolos. Ia pun kesal dan memutuskan untuk turun tangan dan pergi untuk menangkap mereka. Sebelum nantinya, geng The Warriors memberitahukan The Rips bahwa Lutherslah yang telah membunuh Cyrus. Sedangkan geng The Warriors harus berlari lagi karena dikejar-kejar oleh polisi yang sedang berpatroli di stasiun. Dan karena bentrokan itu, anggota The Warriors menjadi terpisah. Dan Fox yang mencoba menyelamatkan diri dan malah baku hantam dengan polisi itu yang membuat Fox kewalahan dan terlempar ke jalur kereta hingga tewas di sana. Bersamaan dengan itu, Fermin, Coaches, dan Rembrandt yang berhasil lolos, mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Dan menunggu anggota geng The Warriors yang lain di stasiun Union Square, sesuai sepakatan tadi. Sedangkan Swan, Ayak, dan Snow yang berhasil lolos dari kejadian polisi, mereka berempat harus bertemu lagi dengan geng Baseball yang sudah menunggunya. Dan mereka pun langsung kabur lagi. Namun Ayak dan Cowboy yang sudah lelah karena terus berlari, mereka berdua memutuskan untuk melawan geng Baseball. Dan terjadilah baku hantam meski mereka melawan musuh sebanyak itu. Tapi untungnya, Ayak mampu menghadapi mereka semua. Ditambah lagi, Swan dan Snow yang datang dan langsung membantu Ayak untuk membantai mereka. Setelah berhasil mengalahkan geng Baseball, kemudian mereka berempat pun melanjutkan perjalanannya lagi. Tapi saat di taman, mereka berempat tidak sengaja melihat seorang wanita yang sedang santai sendirian. Melihat hal itu, Ayak pun memutuskan untuk menemani wanita itu dan menyuruh Swan dan yang lainnya untuk pergi terlebih dahulu. Meski sudah dinasehati oleh Swan, ia pun tetap pergi menghampiri wanita itu. Dan saat di sana, tiba-tiba Ayak mencoba merayunya. Tapi tak disangka, wanita itu langsung membergol tangan Ayak. Dan ternyata, wanita itu adalah polisi yang sedang menyamar. Tidak lama kemudian, anggota polisi yang lain pun datang dan langsung menangkap Ayak. Bersamaan dengan itu, Koboy dan Snow yang khawatir dengan keadaan Ayak kemudian memutuskan untuk menghampirinya lagi. Tapi saat di sana, mereka berdua melihat Ayak yang sudah ditangkap oleh polisi. Sedangkan Swan yang pergi sendiri ke stasiun bertemu lagi dengan Mercy di sana. Namun mereka berdua harus kabur lagi karena ada satu polisi yang mengejarnya. Hingga akhirnya, mereka berdua berhasil lolos. Di tempat lain, Vermin, Kocis, dan Rembrandt yang sudah sampai di Union Square. Mereka bertiga tidak sengaja bertemu dengan Gangster Legis. Yang semua anggotanya, mereka adalah para Ciribel atau para wanita. Melihat hal itu, mereka bertiga menghampirinya. Karena mereka adalah laki-laki normal sejati, lalu Gang Legis pun membawa mereka bertiga ke markasnya. Sedangkan Rembrandt yang mulai curiga dengan mereka, kemudian mengajak Vermin dan Kocis pergi dari sana. Tapi tiba-tiba, ketua geng itu menghampiri Rembrandt dan mengatakan bahwa geng The Warriors itu sudah terkenal di kota karena telah membunuh Cyrus. Dan seketika di sana, terjadi kerusuhan karena geng wanita itu yang tiba-tiba mencoba menembak mereka bertiga. Hingga akhirnya, mereka bertiga berhasil selamat dan lolos lagi meski Rembrandt harus mendapatkan lupa tembakan di bagian tangannya. Disinilah, akhirnya geng The Warriors mulai mengetahui kenapa semua Gangster memburu mereka. Karena di Warriors, telah dipitnah telah membunuh Cyrus. Singkat cerita, akhirnya peramian dan temannya bertemu dengan Koboy dan Snow di stasiun Union Square. Lalu Snow dan Koboy pun memberitahu mereka tentang ayak yang sudah ditangkap oleh polisi. Di sana juga, mereka bertemu lagi dengan Swan dan Mercy. Tapi tiba-tiba, Swan memberikan kode kepada mereka untuk masuk ke dalam toilet untuk memancing anggota geng The Punk yang sedang mengawasi mereka. Di dalam toilet, Rembrandt langsung menyemprotkan Piloks ke wajah ketua Gangster The Punk dan mereka pun tawuran di sana. Hingga akhirnya, dengan mudah, Gangster The Warriors mengalahkan mereka. Di markas besar, Masai yang sedang menunggu info tentang Gangster The Warriors, tiba-tiba anak buahnya yang membawa saksi pembunuhan Cyrus. Yang ternyata dilakukan oleh Looters dari Gangster The Rugges. Dan akhirnya, Masai tahu selama ini ia telah memburu Gangster yang salah. Dan menyuruh anak buahnya untuk memburu Looters. Scene kemudian berganti kepada Gangster The Warriors yang sudah berhasil masuk ke dalam kereta api untuk pulang ke kotanya. Terlihat, mereka yang mulai kelelahan karena seharian yang dikejar-kejar oleh Gangster lain. Dan Mercy yang berada di sana pun memutuskan untuk tetap bersama Swan dan yang lainnya. Pada pagi harinya, mereka semua sampai juga di kota Punya Island. Namun saat di sana, Swan menyadari bahwa ia sedang diikuti oleh Gangster lain. Yang ternyata, itu adalah Looters dan anak buahnya. Menyadari hal itu, ia mengajak mereka semua pergi ke pisah sir pantai untuk menjebaknya. Dan di sana, mereka pun bertemu dan saling ada bacot. Swan bertanya kepada Looters kenapa dia telah membunuh Cyrus. Looters pun menjawab dengan santai bahwa dia membunuh Cyrus bukan karena alasan apa-apa. Dia melakukan itu hanya kesenangan semata. Kemudian, Swan mengajak Looters duel untuk mengakhiri semua itu. Tapi tak disangka, Looters mengeluarkan pistol epepnya dan siap untuk menembak Swan. Untungnya, Swan berhasil menghindar dan melempar pisau surekennya yang menancap di tangan Looters. Tidak lama kemudian, semua anggota dari Gangster The Rips datang ke sana. Lalu Masai meminta maaf kepada Gangster The Warriors karena telah memburunya dan mengatakan kalau The Warriors adalah gang baik. Kemudian, ia pun memberikan jalan kepada Gangster The Warriors untuk lewat. Sedangkan Looters dan semua anggotanya langsung dihajar oleh The Rips. Sebelum film selesai, kita diperlihatkan dengan ending Swan yang mulai jatuh cinta dengan Mercy. Dan Gang The Warriors yang lain pun bisa bersenang-senang lagi. Dan hidup tenang di sana dan film pun selesai. Oke, salah hilang memaaf. Sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax